Alhamdulillah 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 Orang siapa orang yang saum atau puasa bulan Ramadan dengan dasar iman dan ikhlas, maka akan diampuni dari segala dosanya yang telah lalu. Itulah keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan, diampuni dari segala dosa yang telah lalu. Hadirin rahimahumullah, di samping itu bulan Ramadan adalah bulan istimewa dan bulan yang banyak keberkahan, banyak rahmat, dan idkum binandar dibebaskan dari api neraka. Kemudian hadis rasul yang lain, tuktahu abu'abul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Di bulan Ramadan ini, amal-amal yang kita laksanakan semuanya adalah untuk ahli surga. Patu gelaku abu'abunar dan ditutup pintu-pintu neraka. Malah dilanjutkan, setan-setan dibelengguk, dirantai. Hadirin, itulah keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan semuanya bulan ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan lahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita semua sampai kepada tujuan lalakum tatakun, menjadi orang yang bertakwa. Barakaulahi walaikum, il-qur'anil adib, innahu wal ghafurur rahim.